PEMICU GEGER PEMBAKARAN BENDERA DI GARUT TERJAWAB Polisi mengungkap kronologi geger pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat. PEMICU-nya adalah pelaku membawa dan menghibarkan bendera HTI di peringatan Hari Santri Nasional. HSN, meski sudah dilarang panitia, kuhus sengaja ingin mengganggu kegiatan Hari Santri Nasional yang resmi itu. Faktor utama penyebab terjadinya pembakaran yang menimbulkan gangguan adalah saudara usia. Menyusup dan menghibarkan bendera HTI yang sudah dilarang sebelumnya, kata kabar restrim Komjen Arief Sulis Tianto dalam jumpa pediru patama Mabes Polri. Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 26 bulan 10 tahun 2018. Pembawa Bendera HTI, UU Sukmana Mulanya diamankan anggota Banser setelah menghibarkan bendera pada Senin 22.10. UU saat diamankan menyebut bendera yang dikibarkan adalah bendera HTI. Perbuatan pembakaran tersebut adalah tindakan spontan sebagai respons atas tindakan rungkus yang menghibarkan bendera HTI di tengah upacara Hari Santri Nasional. Karena perbuatan dilakukan spontan, maka tidak ada niat jahat tiga anggota Banser. Karena sudah ada larangan membawa bendera selain merah putih, tetapi justru ada yang membawa bendera HTI, paparari. Dari hasil interogasi polisi, UU mengaku membeli bendera HTI secara online dari Facebook. UU diketahui juga pernah ikut aksi bersama masa HTI di Jakarta. Akun di Facebook menyebut bendera itu bendera HTI. UU mengakui bendera digunakan dalam acara-acara HTI. Ada yang mengatakan bendera tidak didaftarkan, tapi secara de facto bendera semacam itu sering digunakan ormas HTI, sambung erit. Saat ini polisi juga mencari handphone kurung buka HP kurung tutup lama UU submana yang diduga sengaja dijual. Pasca insiden pembakaran bendera HTI di Limbangan, Garut, Senin, 22.10. Polisi mencari data komunikasi UU subus. Sampai saat ini petugas tim penyidik masih mendalami jejak digital saudara UU subus. HP yang ditemukan HP baru yang sudah berganti sejak tanggal 24 Oktober kemarin. HP-nya dijual, HP-nya ditukar. Kami sedang mencari HP yang lama yang digunakan. Ujar Arif. Penyidik di Reskrimung, Polda, Jawa Barat, ditegaskan Arif akan menentukan status UU subus. UU subus diduga melanggar pasal 174 KUHP terkait kegaguhan di lapangan upacara peringatan HSI. Penyidik di Reskrimung, Polda, Jawa Barat, 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 Jawa Terima kasih.